21 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 September 2009, pada pukul 17.16 sore WIB, wilayah Sumatera Barat merasakan guncangan gempa bunyi yang sangat kuat, bahkan guncangan tersebut sampai terasa ke wilayah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Jakarta dengan intensitas 3 MMI. Gempa tersebut berskala Richard 7,6 skala Richard, berkedalaman 71 km, dan juga memiliki pusat 57 km dari barat daya kota Pariam. Gempa kira-kira tenang selama 2 menit, lalu kebakaran terjadi karena dibicu adanya konserting listrik, karena guncangan gempa tersebut. Pada malam ini evakuasi dilakukan untuk menyelamatkan korban-korban yang terpilih oleh perlumahan bangunan. Terdapat 1.100 korban jiwa, 2180 orang lalu juga pada malam itu. Besoknya pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober, tepatnya pada pukul 8 dewan 52 WIB, terjadi lagi gempa yang ada skala Richard 6,5 skala Richard. Empat kali ini berpusat 4,6 km dari wilayah Tenggara, Kalkota Sumai Penuh, dan kedalaman 24 km. Kedua gempa yang terjadi, terdapat gempa sisulan yang untungnya lebih lemah. Yang pertama itu, terdapat di patahan Mangkawai, yang menggetarannya terasa sampai wilayah pesisir Sumat Hemaret. Dan juga yang kedua, ada di patahan Semangat. Berhasil peta guncangan yang diakibatkan oleh gempa bumi pada tanggal 30 September 2009, maka penyusangan yang terdapat di karyaman merupakan salah satu penyusangan yang sangat kuat, dengan intensitas 8 MMI. Skala MMI atau Modified Mental Intensity merupakan skala ukuran kerusakan akibat guncangan gempa bumi yang dilihat dari efek gempa bumi terhadap manusia, struktur bangunan, dan menghubungan. Skala 8 MMI dapat menyebabkan kerusakan berat pada bangunan yang konstruksinya tidak cukup kokoh, lalu kerusakan meningan pada konstruksinya yang cukup kokoh, lalu retak-retak pada bunding yang bangunannya kuat. Sedangkan di kota-kota di Sumatera Barat lainnya dengan intensitas 6-7 MMI, yaitu ada lagi tinggi, asamaran, padang panjang, dan masih banyak lagi. Gempa bumi pada 30 September 2009 mengakibatkan sekitar 2.550 bangunan runtuh, yang diantaranya adalah sekolah, kantor, bangunan-bangunan perusahaan, lalu masjid, tempat ibadah lainnya, jembatan, dan masih banyak lagi. Hingga pada tanggal 13 Oktober 2009, BNPB mengeluarkan angka resmi, yaitu angka korban jiwa sebesar 6.234 jiwa. Perusahaan paling parah sepanjang pantai barat Sumatera Barat mengakibatkan terputusnya jaringan internet dan komunikasi, sehingga sulit untuk berkomunikasi lewat telpon genggam atau perangkat elektronik lainnya. Ibadah gempa juga terjadi eksorius besar-besaran. Warga yang tinggalnya berada di pesisir pantai, mereka pindah ke tempat lain karena adanya isu bahwa tsunami akan datang lagi ibadah gempa tersebut. Wilayah Barat Sumatera merupakan salah satu wilayah yang terletak pada lempe aktif bumunya. Hal ini terbukti karena rawannya kejadiannya gempa di wilayah Barat Sumatera. Wilayah yang tersebut adalah tempat pertemuan dua lempe yang berikutnya, Indo-Australia dengan Indo-Kemurasia. Sumber gempa di wilayah Sumatera Barat tidak hanya bersumber dari dua lempe aktif tersebut, tapi juga ada sasar mentawa dan sasar sumatera yang membuat kekuatan gempa menjadi selaku. Berdasarkan kata lapunka bumi tersebut, ketiga sumber lupa bumi di Sumatera Barat mengaklubahkan perusahaan bangunan dengan vulva korban jiwa. Yaitu dimulai pada tahun 1962 yang memakan 354 korban jiwa. Setelah itu terdapat beberapa gempa yang terjadi berurutan, yaitu pada tahun 1977, 1979, 1993, 1994, 1995, 1998, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, dan 2010. Beberapa di antaranya menyebabkan kerusakan pada bangunan dan jurnal menyebabkan terjadinya tsunami. Setelah 21 tahun lalu, kejadian yang tersebut masih diingat oleh sebagian besar masyarakat padang, karena di antaranya merupakan mereka yang kehilangan keluarga dan juga mereka yang kehilangan harta benda. Tentu saja peristiwa ini tidak hanya diwariskan melalui lisan saja, tetapi juga dikenal dengan dimenumnya umumnya. Monumen gempa tersebut diresmikan oleh pemerintah kota padang pada tanggal 30 September 2010, bersamaan dengan diresmikannya musim gempa 30 September 2009. Melihat wilayah Sumatera merupakan wilayah yang aman gempa, maka dengan melihat kejadian di masa lalu dapat meningkatkan kita akan kesadaran tentang pentingnya pemahaman tentang gempa bumi, yaitu dengan mengetahui daerah rawan gempa bumi, yang juga tindakan sebelum, saat dan sesudah gempa bumi itu berlangsung, dan yang paling penting adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat atau ancaman dari gempa bumi itu. Sekian dari saya, jika ada informasi atau data yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabarakatuh, Fikwadayah, Wassalamualaikum Wr. Wb.